Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Oke, ini namanya Crash Gear Stilt Jiraya Ini bootleg Bukan Ori Gue beli ke orang Harganya, kalau gak salah 100 ribu Mantep kan guys, bisa dapet Crash Gear dengan harga terjangkau Di hari ini guys, bisa dapet Crash Gear Mantep Kalau kalian juga suka, boleh dong Like video ini guys Oke, gue mau review Crash Gear Stilt Jiraya ini Dari namanya Sudah ketahuan ya, kalau Dari Jiraya itu Agak ninja-ninja gitu ya guys Seperti Bentuknya juga seperti ninja Kalau kalian tau itu Jiraya itu Salah satu karakter Di anime Naruto Itu adalah Karakter mentor Atau yang ngajarin si Naruto Cara ngejurus Hasengan Itu yang gue tau sih Jiraya Apalagi Jiraya ya Jiraya juga ada guys Tokusatsu Namanya ninja Jiraya Tokusatsu Metal Heroes Yang warnanya merah Silveran gitu Itu saja Kalau dari namanya Steel Jiraya Steel itu Setau gue Pesawat ya Pesawat Mereknya Apa nih Mereknya itu G ada juga Sama seperti Dino Palang Yang kemarin gue review Ini produk syutan 2002 Made in China Ini dia Crash Gear Stilt Jiraya Kalau dari versi Bandai nya Di box nya itu Sisi Front Dippen Nah ini tuh ada Apa Warnanya bukan silver gini guys Warnanya hijau gitu Seperti kalau ninja itu Dia suka-suka pegang Gulungan tuh Gulungan kertas Mungkin berisi jurus-jurus Kalau dari Covernya sendiri nih Disini sisinya Kayak ninja ya guys Kayak Iketan kepala gitu Kalau di Naruto juga ada Dan ini kayak Visornya gitu Matanya gitu Suka kan Stilt Jiraya 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 Dan untuk Front Dippen nya Menurut gue ini Mirip banget Sorry ya Mirip banget ini Kayak alat pembersih Lantai Kalau kalian suka ke mall Kan suka ada tuh OBE OBE Office Boy Yang suka ngepel lantai Cuman pake Alat yang muter Nah menurut gue Mirip banget guys Tapi sebenarnya ini kayak Pisau gitu Kayak Chainsaw Cuman ini satu Kalau di No Spartan kan Ada dua Seperti itu Dan Sayangnya Waktu gue beli Sebenarnya Kalau versi Orinya tuh Dia Kayak ada Apa sih Jadi kan ini kan namanya Wheel weapon Wheel weapon itu Senjata Roda bersenjata Ya itulah Untuk Steel Jiraya itu Ada dua macam Yang berbeda Di Wheel weapon ya Yang satu Seperti ini Yang satu Seperti ini Dan Kalau gak salah tuh Versi originalnya Ada penutupnya gitu guys Untuk ini Dan Gue mendapatkannya Hanya Seperti ini Katanya ini bukan Bawaan dari Steel Jiraya Dan Tadinya gue dapet Dua Karang kiri Cuman ini hilang Gak tau kemana Jadi tinggal di doang Dan ini Gampang banget Untuk copot Seperti itulah Kalau punya mainan Apa bootleg Atau KW Jadi gak salah Kalau bahannya Atau Partnya Suka copot Lagi hilang Sedia banget Itu dia Dan Untuk Rear weaponnya Steel Jiraya Atau Senjata belakang Seperti ini Dan Menurut gue guys Review juga Kalau di bandainnya Kan Ini Sasisnya Ini Sasis tuh Badannya Badan Box Battery Atau box Dinamo Itu warnanya merah Seragam Sama Stiker Yang ini Ini juga gue bersyukur Walaupun bootleg Dan harga terjangkau Stikernya Lumayan lengkap Walaupun Sedikit ada yang Tergores Ya malem lah Karena termakan usia Dan Namanya di koleksi Itu pasti Dilegan pegang Dan Sering terlupas Kalau versi Gue lanjutkan Kalau versi Orinya itu Kalau kalian Lihat boxnya itu Yang Steel Jiraya Itu di warna merah Seragam Tambah stikernya Jadi Menurut gue tuh Menggambarkan Seorang Sosok ninja Yang Menggunakan Pakaian itu Kan dia ada yang Jaring-jaring gitu Nah itu Warna merah Menurut gue Seperti itu Sama Kayak Gambaran Si rear weapon Ini ada Bagian Yang jaring-jaring Gitu Seperti itu Guys Kayak Ya kayak ninja Banget gitu Dan untuk Ini gue Gak tau ya Jadi Menggambarkan Ninja atau enggak ya Mungkin Untuk Senjati ninja Dia kan banyak macemnya Itu mungkin Seperti ini Jadi Bandai Hebat banget ya Bisa Menggambarkan Sosok ninja Dalam satu Mainan Crash gear The best lah Buat Bandai lah Ya Walaupun Bandai Sudah menguras Dompet saya Seperti itu Oke guys Selain gue review Gue juga mau Prefellin Part-part Dari Steel Jiraya Biar Reviewnya Semakin komplit Tadi gue Udah jawab ya Kalau ini Gue belinya Seragia Rp100.000 Gaori Ini mereknya Merek Giada Seperti itu Nah ini Kita mulai dulu Covernya Guys Ini namanya Cover Dari Part Crusture Gunanya Untuk melindungi Badan Sisa-sis Atau Menambah Keren Menambah Sifat Kekerenan Yang Hakiki Dan untuk Grass Steel Jiraya Ada Satu part Yang bisa Dicopot Yaitu Topinya Minja Ini Itu dia Seperti ini Kalau dicopot Kita pasang lagi Ikat kepalanya Shinobi Suriken Lalu Untuk Sasis Ini Battery box Ini Namanya Dinamo box Sorry Ini Rodanya Atau Wheel Weapon Dan ini Berlihat enggak Gearbox Nah Itu dia Biasanya Kalau Gearbox Itu Warnanya Kalau Enggak Orange Hijau Jadi Ini Gue Beli Sudah Dalam Kondisi Terpasang Sama Seperti Video Sebelumnya Yaitu Video Review Crash Deer Dino Palang Kalau Kalian Penasaran Kalian Boleh Nonton Videonya Review Dino Palang Hanya Di Channel Anus Tokusatsu Gue Juga Bertanya Tanya Kenapa Suka Dalam Satu Crash Deer Itu Ada Dua Model Roda Atau Wheel Pen Yang Berbeda Masih Bertanya Tanya Kenapa Mungkin Ada Teman Teman Yang Tahu Alasannya Boleh Komentar Di Video Bawah Seperti Ini Dan Untuk Yang Belakang Ini Keren Banget Seperti Senjata Senjata Itu Tuh Ini Penutupnya Dan Ini Modenya Normal Dan Terakhir Gue Mau Review Senjatanya Atau Front Weapon Seperti Alat Pel Yang Suka Digunakan Office Boy Di Mall Mall Itu Wah Dan Disini Ada Banyak Banyak Tekstur Tekstur Atau Corak Tadi Awalnya Waktu Gue Lihat Box Steel Jirah Itu Gue Kira Ini Bisa Muter Guys Ternyata Enggak Kayak Itu Kayak Farm Weepernya Crash Gear Gaiki Kalau Kalian Enggak Tahu Oke Itu Dia Gue Mau Raket Lagi Menjadi Kesatuan Crash Gear Steel Jirah Dan Gue Juga Mau Tes Bagaimana Si Crash Gear Steel Jirah Ini Gue Masukin Baterainya Baterainya Masih Baru Baru Gue Unboxing Enggak Karena Sebelum Nga Review Crash Gear Dina Palang Kita Tutup Coba Kita Pasang Cover Steel Jirah Biar Makin Keren Ninja 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 Coba Kita Nyalin Seperti Itu Dia Keras Gear Jirah Kalau Sudah Dinyalakan Guys Ini Seperti Gerinda Kalau Kalian Juga Tahu Ya Ini Gerinda Gerinda Gitu Kalau Sudah Berputar Dan Untuk Rewi Pernah Tidak Bergerak Karena Tidak Mekanisme Atau Tidak Gear Oke Guys Tadi Kita Sudah Review Kita Lanjut Ke Video Selanjutnya Di Sesi Test Drive Crush Gear Still Jirah Yang Jangan Mana Tetap Di Video Oke Guys Sekarang Kita Balik Di Sesi Trash Drive Crush Gear Tadi Kita Sudah Review Crush Gear Still Jirah Kita Sudah Prepar Part Part Apa Itu Cover From Wipon Dan Juga Roda Roda Will Wipon Tanpa Berlama Lama Oke Kita Nyalakan Saja Crush Gear Skill Gear Hanya Gear Fight Set Up Ready Go Mantap Juga Guys Crush Gear Skill Giranya Guys Up Ups Luar Area Nasuk Bentar Oh Kayaknya Dia Modenya Agak Ngedas Dan Gak Terlalu Berisik Terlalu Up Oke guys Itu dia Tadi Sudah Kita Test drive Video Eh Sorry Crush Gear Still Jiranya Gimana Guys Kalian Suka Crush Gear Still Jiranya Punya Gue Kalau Kalian Suka Boleh Gue Binta Like Dan Jangan Lupa Comment Di Video Bawah Kalau Kalian Juga Punya Crush Gear Atau Main Lain Lainnya Atau Kalian Juga Gear Factor Dari Kota Mana Kita Boleh Cerita Share Bareng Di Channel Anest Tokusatsu Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Anest Tokusatsu Dan Juga